Ending drama Sule Cerai, Natali minta maaf, netizen sudah cium settingan. Drama Sule Cerai dari Natali Holzer sampai pada titik akhir. Natali Holzer minta maaf dan mengaku masih sayang Sule. Apakah batal cerai? Sebab Natali Holzer hamil setelah pemeriksaan cepat menggunakan tespek dan mengunjungi dokter kandungan. Natali Holzer hamil 5 minggu sempat menangis di depan dokter kandungan. Belakangan Natali Holzer mengaku masih sayang Sule dan meminta maaf atas campur tangan keluarga atas masalahnya. Lewat Instagramnya, Natali Holzer mengaku masih menyayangi Sule. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya kepada keluarga yang terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Assalamualaikum, urusanku dan akang hanya aku dan akang yang tahu, tidak ada pihak ketiga del. Mau bagaimanapun hati aku tetap sayang banget sama akang, tulis Natali di Instagram story. Saya minta maaf untuk keluarga saya yang sudah berkoar-koar tanpa saya tahu. Sedih sih kenapa keluarga harus begini, lanjutnya. Beberapa waktu lalu, nenek Natali, Hattie Holzer buka suara tentang pernikahan cucunya. Hattie bahkan mengatakan Natali akan segera menggugat cerai Sule. Natali tadi malam udah bilang, mami ajuin lawyer kita, untuk cerai. Jadi saya rasa gak usah dipertahankan lagi. Buat apa, gak perlulah. Ucap Hattie Holzer dilansir dari channel Youtube Cumi Cumi. Drama palsu. Kabar Sule mau cerai hingga aksi Natali Holzer curhat di media sosial sampai nangis dituding cuma palsu dan drama saja. Sule dan Natali Holzer cerai dituding cuma bohong belaka. Hal itu berawal saat ada pengakuan Natali Holzer yang minggat dari rumah. Natali Holzer curhat di Instagramnya jika merasa tidak dicintai oleh Sule. Natali Holzer bilang bahwa hanya dirinya yang mencintai suaminya itu dengan tulus. Sayang dan ikhlas tulus tapi ngerasa cinta aku cuma cinta sendiri gak ada feedbacknya, kata Natali Holzer di Instagram story pada Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Terima kasih semua. Aku capek sabar-sabar-sabar tapi sabar ada batasnya dan berusaha berbuat baik ke arah yang lebih baik, sambungnya. Tapi netizen tak percaya dengan drama perceraian Sule dan Natali Holzer. Mereka anggap, nanti juga pas lebaran akan baikkan. Hal itu diungkapkan dalam komentar semenjak diunggah ulang oleh akun gosip lambeturah. Harus banget dipublikasikan, tutur at Irda Irik di kolom komentar. Drama apalagi ininya ampun, biasalah, timpal at kesawa.perwira yuda. Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati!